Kasus kaburnya tahanan rekoba dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur dalam tahap penyelidikan. Kepala Lapas Kelas 1 Cipinang mengakui adanya kelalaian petugas saat melakukan penjagaan narapidana. Inilah rekaman CCTV saat Aditya Ega Tifan alias Bokir kapur dari Lapas Kelas 1 Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur. Tahanan kasus narkoba ini kabur setelah memanjat atap balai pelatihan kuliner, lalu keluar melalui gerbang depan. Usai kejadian, pihak Lapas membuat selebaran daftar pencarian orang dengan memuat foto pelaku. Pihak Kelapas mengakui adanya kelalaian petugas jaga hingga tidak ada yang mengetahui pelarian Aditya. Sementara, aparat Pores Metro Jakarta Timur telah melakukan olah TKP dan menyelidiki kasus tersebut. Nah, kami mengakui ada pecalongan. Dengan begitu kondisi pelatan dan petugas yang ada, kami mengakui ada pecalongan. Nah, artinya sampai sekarang ini penelusuran kami itu tidak ada yang membantu yang disambutan. Pria 25 tahun ini merupakan tangkapan Pores Pelabuhan Tanjung Priok dan difonis 14 tahun penjara dengan barang bukti sabu dan ribuan ekstasi. Dek Jakarta, Piumanik, Ainews melaporkan.